Bapak Waslu Purbalingga akan membuka dan menerima berkas pendaftaran sebagai Panawaslu Kelurahan Desa selama 6 hari, mulai tanggal 14 hingga 19 Januari 2023. Nantinya mereka yang lolos seleksi akan bertugas dan ditempatkan di 239 Kelurahan Desa untuk mengawasi pemilihan serentak 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga akan membuka dan melakukan penerimaan berkas pendaftaran Panawaslu Kelurahan Desa di wilayahnya. Bapak Waslu Purbalingga akan merekrut sebanyak 239 calon Panawaslu Kelurahan Desa. Ketua Bapak Waslu Purbalingga, Imam Nur Hakim mengatakan, untuk penerimaan berkas pendaftaran Panawaslu Kelurahan Desa akan dilakukan di Sekretariat Panawas Cam di tiap kecamatan selama 6 hari, mulai tanggal 14 hingga 19 Januari 2023. Ada pun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Panawaslu Kelurahan Desa adalah, salah satunya yakni minimal berusia 21 tahun dan berdomisili di kecamatan setempat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Syarat-syarat untuk menjadi Panawaslu Desa Kelurahan, salah satu diantaranya usia pada saat mendaftar itu paling rendah 21 tahun, kemudian pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, kemudian berdomisili di wilayah kecamatan yang ditudukan dengan kartu tanda penduduk. Imam menambahkan, bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat, bisa ikut mendaftar dengan datang langsung ke Sekretariat Panawas Cam di wilayah masing-masing sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, Mewartakan.